Anak berandalan jilid lima. Dia tidak memberi perlayanan yang secukupnya kepada sang tamu. Dan tidak menganggap Simpekun sebagai seorang tamu. Simpekun dapat merasakan adanya kecanggungan ini. Dia berpikir, dia tak mau melayani aku, mengapa aku harus bersama-sama dengannya? Mengapa aku harus menetap di dalam kelenteng rusak ini? Tidak ada alasan untuknya mencegah aku pergi dari tempat ini. Aku harus segera kembali si Yau Capetlong masih juga melakukan irama yang tak berfernada itu. Tidak pernah menoleh ke arah Simpekun, tidak pernah menggubri Simpekun. Adanya wanita cantik jelita di tempat itu mungkin dianggapnya sebagai patung hidup saja. Simpekun menjadi marah, dia berkata dengan suara keras. Hei, aku hendak kembali. Namaku Simpekun, bila mana kau ada waktu, datanglah di rumahku. Aku tinggal di kampung Simkicung. Di sana, aku tidak menyianyikan kebaikan hatimu. Aku wajib memberi balas jasa yang setimpal tanpa menoleh ke belakang. Si Yau Capetlong balik mengajukan pertanyaan, kau hendak pulang sekarang? Betul jawaban wanita cantik jelita itu sangat singkat. Bisakah kau pulang seorang diri? Bertanya lagi laki-laki kasar itu. Simpekun memandang ke arah kakinya yang membengkak semakin besar. Dia mencoba menggerakkan kaki tersebut, tapi tidak berhasil. Bukan saja kaki itu sudah menjadi kaku, dia tidak dapat menguasainya lagi. Bagaimana dia menjawab pertanyaan laki-laki asing tersebut? Sementara itu air di dalam kuali mulai mendidih. Si Yau Capetlong membuka ikatan ramuan obat-obatan yang dibawanya, memilih beberapa macam, dan diseduhnya ke dalam kuali yang berisi air mendidih itu. Dengan memilih serangkai kayu kuat, dia mulai mengolah obat-obatan yang dibuat. Simpekun masih memaku di tempat dengan sinar matlah, tertata pada sebelah kakinya yang seperti kaki gajah bengkak. Belum pernah Simpekun menyembah kepada orang, belum pernah Simpekun meminta pertolongan kepada orang. Tetapi, di dalam hal ini, mau tidak mau dia harus meminta pertolongan dari laki-laki yang dianggapnya mempunyai sinar matuk kurang ajar itu. Aku, aku, suaranya terdengar agak gemetar. Aku hendak meminta tolong kepadamu HMM, Si Yau Capetlong hanya mendehem. Maukah kau menolong aku mencari sebuah kereta berkata lagi Simpekun? Tidak bisa berkata Si Yau Capetlong singkat. Simpekun tertegun. Mengapa ia bertanya heran? Si Yau Capetlong berkata, tempat ini terlalu jauh dengan kota, kedudukannya pun berada di lereng gunung. Tidak mungkin ada kereta yang bisa naik ke tempat ini Simpekun bingung. Kemudian berkata, tapi, bagaimanakah aku bisa berada di tempat ini dengan bersungguh-sungguh Si Yau Capetlong berkata, aku menggendong dirimu selembar wajah Simpekun berubah menjadi merah, dia merasa sangat malu sekali. Ternyata selagi ia tidak sadarkan diri tadi, Si Yau Capetlong sudah menggendongnya sehingga tiba di dalam kelenteng rusak yang sempit ini. Si Yau Capetlong berkata lagi, kau tak mauku gendong lagi, bukan Simpekun harus berpikir lama, bagaimana dia membiarkan dirinya digendong Si Yau Capetlong. Tidak ada lain jalan kecuali menurut kemauannya. Tapi, dia tidak mau pula membiarkan dirinya digendong-gendong oleh orang yang belum dikenalnya. Aku, aku, mengapa kau membawa aku ke tempat ini? Si Yau Capetlong menerangkan, kalau tidak kau ku bawa ke tempat ini, lalu hendak dikemanakan? Membiarkan kau terlantar di tengah jalan? Coba kau umpamakan kau menjadi aku. Kau bertemu seekor kucing atau anjing yang terlantar, bisakah kau membiarkan binatang kecil itu menderita? Begitu saja wajah Simpekun semakin pucat, belum pernah dia mempunyai niatan untuk menampar pipi seorang laki-laki, tapi kini ingin sekali ia menampar laki-laki kurang ajar ini. Cuma sayangnya kakinya kini tidak bisa digerakkan lagi. Karena itu, dengan tubuh gemetaran, saking menahan rasa gemasnya, dia menggigil di tempat. Kini Si Yau Capetlong sudah bangun berdiri, membalikan badan dan memandang Simpekun, sepasang matanya tertata pada luka di kaki wanita itu. Simpekun mulai menaruh curiga, dengan marah ia membentak, apa yang hendak kau lakukan? Si Yau Capetlong tertawa-tawa, kemudian berkata, sedang kupikirkan, bagaimana harus membuka sepatu di kakimu itu? Tidak, Simpekun berteriak keras. Dia menentang hal yang hendak dilakukan oleh laki-laki itu. Mana boleh membiarkan sepatunya dibuka oleh laki-laki yang belum dikenalnya? Sedangkan suaminya sendiri pun belum tentu pernah melihat kaki kecil itu. Terdengar suara ocehan Si Yau Capetlong, ku kira sepatumu tidak bisa dibuka lagi, kecuali menggunakan pisau untuk merusaknya lebih. Dulu, kakimu sudah bengkak dan tentu saja akan menimbulkan rasa sakit yang tidak terhingga, dan betul-betul Si Yau Capetlong sudah mengeluarkan pisau lipatnya. Simpekun segera memprotes, apa yang hendak kau lakukan mengobati kakimu? Aku tidak mau kaki itu bisa busuk nanti kalau dibiarkan begitu saja, aku tidak peduli kau, kau, mengapa? Kau hendak berlaku kurang ajar Si Yau Capetlong tertawa dan ia berkata, Belum pernah aku membuka sepatu seorang wanita. Tapi sekarang, keadaan sudah sangat memaksa sekali, suara simpekun menjadi gemetar. Ku, ku kira, kau adalah laki-laki yang kurang ajar. Betul-betul kau sebagai laki-laki kurang ajar Si Yau Capetlong berkata, Aku memang seorang lelaki yang kurang ajar. Siyaat, dengan kecepatan kilat Si Yau Capetlong sudah menggoroskan pisaunya, begitu cepat pula dia sudah melepas sepatu simpekun. Kalau kau menghendaki turun gunung tanpa digendong, inilah care penyembuhan satu-satunya yang paling cepat. Aku harus menyembuhkan dulu lukamu, berkata Si Yau Capetlong. Di zaman itu, tak ada laki-laki yang bisa membuka sepatu wanita, kecuali suami sendiri. Simpekun tidak ada pilihan lain, kecuali menyerah. Gerakan Si Yau Capetlong terlalu cepat sekali, sehingga ia tak mampu berbuat apa-apa. Apalagi dalam keadaan begini, di mana kakinya sudah tambah membengkat. Dengan sangat cekatan Si Yau Capetlong lalu menyediakan air panas di depan simpekun. Rendamlah kakimu di dalam air ini, berkata Si Yau Capetlong. Inilah air yang masih panas mengandung ramuan-ramuan obat yang sudah disediakan. Simpekun tidak mempunyai pilihan lain, terpaksa mengikuti segala petunjuk yang diberikan Si Yau Capetlong. Sesudah merendam kaki Simpekun ke dalam air panas itu, Si Yau Capetlong memilih lain ramuan-ramuan obat, dikunyah di dalam mulut, obat itu digigit-gigit olehnya, dan bagaikan seorang nenek yang sedang bersirih, gumpalan obat itu dikeluarkan kembali lalu dipegangnya di tangan. Simpekun memeramkan kedua matanya. Perasaan yang ada di hatinya sekarang sesungguhnya belum pernah terpikir olehnya kalau bakal terjadi di tempat ini. Si Yau Capetlong mengangkat kaki Simpekun yang sudah direndam di tempat air panas tadi, dan kini obat yang sudah dikunyah itu diborahkan kepada luka yang ada di kaki sinyonya cantik jelita. Tidak ada perlawanan, Simpekun sudah menyerah pada takdir. Kaki Simpekun yang kecil halus putih itu, berada dalam tangan Si Yau Capetlong. Simpekun sudah membayangkan pernahkah suaminya melakukan pekerjaan seperti apa yang sedang dilakukan oleh laki-laki asing kurang ajar ini? Jawabannya sangat singkat, tidak pernah luka yang diderita Simpekun sebenarnya tidaklah terlalu parah, hanya seperti disengat oleh semut, atau digigit seekor nyamuk biasa saja, hanya berbintik merah. Tapi di tempat itulah justru Si Yau Kong Cu telah memberi racun jahat dari senjata rahasianya, maka luka di kaki Simpekun menjalar hingga ke paha, bengkak membesar sekali. Sesudah diborahkannya obat ramu-ramuan Si Yau Capetlong, rasa sakit dan perih itu perlahan-lahan mulai lenyap, dimulai dari rasa panas, lalu timbul suatu perasaan yang sangat dingin. Inilah mungkin pengaruh obatnya yang mulai berjalan. Penilaian Simpekun, Si Yau Capetlong adalah seorang laki dua liar, laki-laki gelandangan yang mempunyai sepasang metuk kurang ajar. Karena itu, sejak tadi dia ketakutan sendiri. Tapi kini terbukti tidak ada kejadian berikutnya. Kalau begitu dia adalah laki dua yang baik. Si Yau Capetlong sudah selesai mengobati luka di kaki Simpekun, setelah selesai mengobati ia lalu bangin berdiri meninggalkan wanita itu. Dan duduk tepukur di depan api unggun, membawakan lagu yang entah dipungut dari mana itu, yang bernada penuh kesepian, kesunyian dan kesungsaraan. Simpekun sudah membuka mata, dengan suara perlahan dia berkata, terima kasih cepat sekali luka di kakinya yang membengkak itu sudah mulai susut. Tidak ku sangka ilmu ketabibanmu sangat hebat berkata Simpekun. Sangat beruntung aku dapat bertemu denganmu tanpa menolehkan kepala, Si Yau Capetlong berkata. Aku tidak mengerti apa itu yang kau sebutkan ilmu ketabiban. Yang ku tahu hanyalah, bagaimana harus mempertahankan hidup manusia yang hampir direnggut maut. Simpekun menganggukan kepala, dia menyetujui pendapat laki dua itu. Kini aku tahu, dalam keadaan terpaksa semua orang akan berusaha si Yau Capetlong berkata, setiap orang ingin hidup, setiap orang juga wajib hidup. Umpamanya saja seekor binatang yang tidak mengenal ilmu ketabiban. Jikalau berada dalam keadaan terluka, binatang itu pun pasti akan berdaya upaya mencari obat duaan untuk menyembuhkan luka-lukanya. Kalau perlu menyembunyikan diri lebih dulu, ada kejadian seperti ini berkata Simpekun. Si Yau Capetlong berkata, pernah aku menemukan seekor serigala yang sedang terluka, serigala itu melarikan diri terjun ke dalam sesuatu air kecomberan. Waktu itu aku tidak mengerti, mengapa dia harus menerjunkan diri ke dalam air. Kukira semula dia hendak bunuh diri. Tapi mungkinkah itu serigala itu tidak bunuh diri berkata Simpekun heran. Tidak berkata Si Yau Capetlong tertawa. Kuperhatikan betul dua, serigala itu merendam diri di tempat berair tersebut selama dua hari, dan pada dua hari kemudian ia sudah menaget kembali. Ternyata dalam air itu ada mengandung obat duaan, sehingga ia berhasil menyembuhkan dirinya. Ia berhail memperpanjang umurnya. Untuk pertama kalinya Simpekun menyaksikan Si Yau Capetlong tertawa. Dikala menyebut binatang, baru dapat melihat wajah laki dua itu tertawa. Si Yau Capetlong berkata lagi, manusia dan binatang tidak ada perbedaannya. Kalau binatang masih mau berusaha memperpanjang umurnya, masakan manusia harus diam saja menunggui ajalnya sampai apakah betul manusia dan binatang itu makhluk yang serupa? Simpekun berpikir lama tentang kejadian ini. Dikalap pertama kali berkumpul dengan Si Yau Capetlong, Simpekun sangat khawatir sekali, ia takut kepada laki-laki asing yang belum dikenalnya itu. Kini sudah terjadi perubahan. Laki dua dengan lagu dua yang berirama tak menentu. Mau dia menduga bahwa laki dua itu mungkin masih hidup dalam suatu keadaan yang belum normal seluruhnya, ia sengsara, entah sengsara oleh karena apa, entah apa pula yang dirindukan olehnya. Semacam kabut misteri menyelubungi laki-laki tersebut. Dan karena inilah semakin menarik perhatian Simpekun. Disinikah kau tinggal tanya Simpekun? Si Yau Capetlong lekas menjawab. Akhir dua ini aku memang sering tinggal di tempat ini Simpekun bertanya lagi, sebelumnya Si Yau Capetlong berkata, aku tidak pernah mengenang masa lampau. Segala sesuatu yang sudah lewat akan segera kulupakan, dan segala kejadian yang belum terjadi tidak pernah kupikirkan, kau, kau tidak mempunyai rumah sebagai tempat tinggal yang tetap berkata Simpekun. Rumah tempat tinggal yang tetap Si Yau Capetlong tertawa menyeringai aku selamanya hidup. Aku akan menjajaki seluruh dunia rimba persilatan. Setiap tempat akan kuanggap sebagai tempat tinggalku. Itulah satu-duanya kesenanganku, seseorang yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, bukankah berarti hidupnya sangat merana sekali. Tapi sering juga terjadi orang itu hidup sebagai orang gelandangan. Mungkinkah orang ini orang gelandangan? Simpekun menyedot nafas dalam-dalam, dia menduga atas apa kira dua sudah dialami laki dua itu, karena itulah dia lalu berkata, ku kira setiap orang wajib mempunyai satu rumah. Apabila kau mempunyai kesulitan, aku dapat membantumu, terima kasih, Si Yau Capetlong berkata dingin. Katakalah, apa kiranya yang menyulitkanmu berkata lagi Simpekun kau tanyakan kesulitanku suara Si Yau Capetlong tidak enak sekali didengar. Yang menjadi kesulitanku ialah, kau, kau tidak bisa menutup mulutmu itu, mendengar itu Simpekun tercengang, dia tertegun sekian lama. Bertemu dengan seorang laki dua yang tidak mengenal adat istiadat, tidak mengerti arti tata sopan santun, adalah merupakan satu pengalaman yang baru saja dialaminya. Tapi, betul dua Simpekun lantas menutup mulut. Ini adalah permintaan laki dua yang pernah menolong dirinya. Keadaan di tempat itu menjadi sangat sepi sekali. Pada saat itulah, tiba dua dari jauh terdengar suara derap kaki orang yang mendatangi arah kelenteng situ. Si Yau Capetlong dan Simpekun saling pandang. Mereka sama dua heran untuk apa mereka datang ke tempat sesepi ini. Derapan langkah kaki itu semakin lama semakin nyata, dua orang mulai berjalan memasuki kelenteng. Siapa dua orang ini? Dua orang yang datang adalah dua laki dua berpakaian mewah. Yang berjalan di kanan adalah seorang tua, pinggangnya menyoren golok, tentunya seorang jago rimba perselatan asli dengan senjata itu. Dan yang di kiri masih lebih muda umurnya, diduga di antara tiga puluhan, ia menggunakan senjata berat, dan sedang menggembol senjata tersebut di punggungnya. Dan orang ini segera menemukan Simpekun dan Si Yau Capetlong di dalam kelenteng itu, segera juga mereka berseru, Nyonya Lian Sengpek yang sedang kami hadapi bertanya mereka. Simpekun mengerutkan alisnya siapakah kalian berdua? Ia sangat heran. Orang tua yang menyoren golok di pinggang tersenyum dan berkata, kami Pang, Tiaulwi Tawan Baik Lian Sengpek Kongcu. Di kala hari pernikahan Nyonya Lian dan Lian Kongcu itu, kami pun pernah datang menenggak arak kegirangan kalian, Oha, Simpekun tertawa girang, ternyata Pang, Tiaulwi Tawan Baik Lian Sengpek dengan julukan golok emas tertawa Pang, Tiaulwi semakin riang, Dai berkata dengan bangga, nama golok emas itu diberikan oleh kawan dua dunia Kang Ong kepadaku. Sebetulnya nama itu tidak patut disebut lagi, adanya kawan suaminya di tempat ini tentu sangat menggirangkan hati Simpekun. Sambil tersenyum meriah dia berkata, dan bagaimana dengan gelar dan nama sebutan cuan ini si wanita cantik jelita menunjukkan tangannya kepada laki dua yang menggembol pedang di punggung itu. Si golok emas Pang, Tiaulwi segera memberketerangan, inilah Liu Bin Kiam Hek Liu Englem putra ketiga dari Bu Yeu Kiam Hek Liu Semya. Sudah pernah bertemu muka beberapa kali dengan Lian Sengpek Kongcu, Simpekun memberi hormat. Katanya, ternyata Liu Kongcu. Sudah lama tidak bertemu dengan ayahmu, bagaimanakah dengan penyakit batu ayahmu itu? Liu Englem membungkukan badan dan dia memberikan jawaban dengan hormat. Atas rejeki Tuhan, penyakitnya sudah sembuh, Simpekun lalu bertanya lagi kepada kedua orang itu, bagaimana Jiwi bisa tahu kalau aku berada di tempat ini? Si golok emas Pang, Tiaulwi juga yang segera menalangi menjawab, di kelenteng ini bukan tempatnya yang baik untuk membicarakan persoalan kita. Di luar kami telah menyediakan satu tenda gotong, silahkan Nyonya Lian kembali ke kampung, kami akan mengawalnya, gerak-gerik Liu Englem dan Pang Tiaulwi sangat hormat, bicaranya juga sopan santun, tidak seperti Siau Capetlong. Karena itu Simpekun lantas merasa dirinya sudah kembali. Kedalam lingkungan keluarganya sendiri, dia girang sekali. Dia tidak takut dihina oleh orang lain lagi, ia tidak perlu takut dibentak-bentak oleh orang lain lagi. Munculnya Liu Englem dan Pang Tiaulwi membuat Simpekun lupa kepada Siau Capetlong. Simpekun menganggukkan kepala, dia bersedia kembali ke Simkicung. Pang Tiaulwi menggapaikan tangan ke arah luar, sebentar kemudian dari sana berlari datang sebuah tandu gotong, dua wanita berbaju hijau yang gagah dan tegap, menggotong datang tandu itu, langsung menuju ke arah kelenteng. Dua wanita berbaju hijau yang mempunyai gerakan cekatan dengan membawa tandu gotong sudah tiba di depan pintu kelenteng, mereka meletakkan tandu gotong itu dan siap menyambut sengnyonya besar. Atas segala persiapan yang telah disediakan oleh Liu Englem dan Pang Tiaulwi tentu saja membuat Simpekun sangat puas. Sambil tertawa dia berkata kepada kedua tawan suaminya itu, Jiwi mempunyai pikiran yang bagus sekali, sungguh membuat aku tidak enak hati, Liu Englem membungkukan setengah badan dan berkata, silahkan Lian Hu Jin naik kereta, Pang Tiaulwi sudah membuat segala persiapan secara sempurna, segera ia dapat mengajak nona cantik jelita itu pergi meninggalkan Siau Capetlong. Simpekun siap melangkahkan kedua kakinya, dia sudah merasa puas, dan hendak segera pulang ke kampung halaman. Di saat ini, tiba-tiba terdengar suara geraman Siau Capetlong. Tunggu dulu baru Simpekun sadar, bahwa di situ masih ada seorang laki-laki yang mempunyai sinar macuk kurang ajar, biar bagaimanapun laki-laki itu pernah menolong dirinya. Maka dia wajib mengucapkan sesuatu. Dan tidak segera naik ke dalam tandu gotong itu. Pang Tiaulwi mendelikan matanya, segera dia membentak, siapa kau HMM, Siau Capetlong mengeluarkan suara dengusan dari hidung. Ada hubungan apa kau dengan keluarga Lian bertanya Pang Tiaulwi dingin. Liku Englem juga membentak, Hei, kami adalah Liu Bin Tiamhek Liu Englem dan si golok emas Pang Tiaulwi, dua-duanya kawan dari Lian Sengpek. Siapa kau, mengapa berani usil HMM? Sebelum menjawab pertanyaan itu, Siau Capetlong berdehem lebih dahulu, dan baru dia berkata, boleh saja aku mengaku bahwa aku adalah pendekar besar dari daerah Tiong Chiu, Tiong Chiu Tai Hiapowu Yang Kiu, kau percaya atau tidak? Liku Englem tertawa dingin, dengan nada suara yang tidak enak sekali didengarnya di alantas berkata, Pui, cecongormu yang seperti ini hendak memasukkan nama Tiong Chiu Tai Hiapowu Yang Kiu titik. Hektomekar, kau tidak percaya aku Owu Yang Kiu, mengapa aku harus percaya bahwa kau adalah Liu Englem dan Pang Tiaulwi? Aku tidak memaksa kau percaya berkata Liu Englem tawar. Nyonya Lian sudah percaya kepada kami, itu saja sudah cukup, Siau Capetlong berdengus. Oh, dia percaya pada kalian berdua dan tiga pasang metu dari tiga laki-laki itu menoleh ke arah Simpekun, meminta pendapat Nyonya Lian Sengpek. Nyonya cantik jelita berdehem sebentar, kedudukannya agak terjepit juga, ia tidak boleh bergerak, dan mereka sudah bentroh, karena itulah dia berkata, kalian bertiga mempunyai maksud yang sama baiknya, tapi aku, Siau Capetlong memotong pembicaraannya itu, dia berkata cepat, lihat, dia sudah mulai menaruh curiga kepada kalian. Tapi sebagai seorang yang bijaksana dan sopan tentu tidak mau mengutarakan kecurigaannya itu, Liu Englem berkata, memang dia sudah mulai curiga kepadamu tapi tidak mau mengutarakannya, Siau Capetlong berkata tawar, aku tidak pernah mengaku bahwa aku adalah Liu Bin Kiam Hek Liu Englem, tentu saja kau bukan Liu Bin Kiam Hek Liu Englem, berkata Liu Englem. Akulah Liu Bin Kiam Hek Liu Englem, kau Liu Bin Kiam Hek Liu Englem, Siau Capetlong mencibirkan bibirnya. Seret, Liu Englem mengeluarkan pedannya, secepat itu pula dia sudah menggerakkan senjata tersebut, membarungi gerakan itu terdengar suara patahan kayu dahan yang sedang dipegang oleh Siau Capetlong, yang lantas patah menjadi empat potongan kecil-kecil. Reaksi Siau Capetlong biasa saja, tidak menunjukkan sikapnya yang memperlihatkan takut atau ngeri, tidak bergerak dari kedudukannya semula, dengan tawa ia berkata, ilmu pedang ini betul-betul ilmu pedangmu Yiu Kiam Hek dari keluarga Liu, tentu berkata Liu Englem Girang. Kiranya kau juga cukup mempunyai metu yang hebat, masih mengenali jurus ilmu pedangku, Pang Tiauhui berteriak dengan suara keras. Kau adalah seorang yang mengenal ilmu silat, tentunya sudah tahu tipu ini bernama Bu Ye Usem Ket, di dalam dunia persilatan kecuali Liu Sem Yah dan Liu Kong Chu, tidak ada orang ketiga yang dapat memainkannya. Simpekun turut tertawa, dengan memaksakan diri dia berkata, Liu Kong Chu mempunyai ilmu silat yang hebat, jurus Bu Ye Usem Ket yang kau mainkan tadi mungkin sudah lebih hebat dari kalau diperlihatkan oleh kakakmu, si Yau Capet Long memandang kepadanya itu, kemudian berkata kepadanya, tidak maukah kau tanyakan kepada mereka, bagaimana mereka tahu kalau kau bisa berada di tempat ini soal ini tidak perlu diperdebatkan, berkata Simpekun. Dengan nama besar Pang Tai Hiap dan Liu Kong Chu, aku percaya kepada mereka, Si Yau Capet Long berkata, betul, mereka mempunyai nama yang cukup dikenal, tentu saja kata-katanya lebih boleh dipercaya daripada aku, karena aku tidak mempunyai nama Simpekun menundukan kepala, dengan suara lemah lembut dia berkata, aku tahu, kau juga mempunyai maksud yang baik. Suara si Nyonya cantik jelita terputus oleh suara tertawanya Pang, Tiawui, terdengar jago silat gelolok emas itu berkata, maksud baik ku kira tidak baik, Liku Englem juga berkata, berulang kali ia mengganggu usaha kita yang hendak pulang kembali, maksudnya mencegah Nyonya ikut kepada kita dan tetap tinggal di tempat ini. Dan tentunya dia mempunyai maksud tujuan yang tidak baik, maksud apakah itu Pang, Tiawui menggelengkan kepala dan berkata, betul, tepat, mari kita cacah dulu dia, bawa saja kembali ke rumah, kompres padanya. Siapa suruh dia suka usil dalam urusan orang lain golok emas si jago tua itu segera keluar dari kerangkanya. Kawan, lawan, Di kalapang, Tiawui sudah siap menendang siau capir long, Liku Englem melakukan pencegahan, dia hendak menjadi seorang baik. Katanya, tunggu dulu. Besar sekali kemungkinannya mungkin orang ini pun salah satu kawan dari Nyonya Lian Sengpek. Mana boleh kita mengganggunya Pang, Tiawui menoleh ke arah Simpekun, dan bertanyalah ia kepada Nyonya cantik jelita. Itu. Nyonya Lian kenal orang ini Sengpekun menjadi gugup, cepat-cepat menundukkan kepala, sambil jawabnya, Ti, tidak, Hwa, ha, ha, tiba-tiba siyau capir long tertawa ngakak. Tentu saja kau tidak kenal aku. Kau adalah Nyonya Lian Sengpek, yang ternama, mana mungkin mau berkenalan dengan seorang gelandangan yang seperti aku. Betul, betul, cepat-cepat Li Uenglem berkata, Tidak mungkin Nyonya Lian mau mengenal kau dengan seorang gelandangan kotor yang tidak tahu malu dari kanan dan kiri, Pang Tiawui dan Li Uenglem lalu menggencek siyau capir long. Kini Li Uenglem bergerak lebih dahulu, pedangnya bergeser cepat, membuat suatu tirai pedang, menyerang ke arah siyau capir long. Inilah ilmu pedang Muye Ukyamhek, ilmu pedang yang menjadi kebanggaan keluarga Li U. Ilmu pedang Muye Ukyamhek adalah ilmu pedang seorang tokoh wanita jago purbakala. Karena itu, tipu-tipu dan gerakan-gerakannya lebih banyak cocok digunakan oleh wanita daripada kaum pria. Walaupun demikian keluarga Li Uenglem sangat mahir sekali dalam ilmu pedang itu, tidak kalah hebatnya. Ilmu Muye Ukyamhek sangat mementingkan pertahanan diri sendiri, di bawah tangan Li Uenglem pun demikian juga, penyerangan tiga bagian dan pertahanan tujuh bagian. Demikian banyak variasi-variasi itu, toh jarang sekali yang mengandung ancaman maut. Siyau capir long masih saja tertawa di tempatnya, tanpa bergerak dari kedudukannya semula dia membiarkan dirinya dikurung oleh sinar-sinar pedang Li Uenglem. Di saat ini pang, Tiaulwi juga turut bicara, nyonya lian sempet tidak kenal kepadanya, jadi tidak perlulah kita malu-malu lagi. Bunuh saja habis perkara golok emas jago ini pun turut membacok dengan senjata yang beratnya lebih dari 20 kati itu, serangannya terlalu berat mengandung maut. Li Uenglem bermain dengan ilmu pedang Muye Ukyamhek, variasinya begitu bagus dan membuat satu pagar pedang yang mengurung siyau capir long di samping itu golok pang, Tiaulwi membacok, dan siyau capir long harus bergeser tempat, menghindari datangnya bacokan ini. Pang Tiaulwi tidak puas, dia membacok sekali lagi. Ciat, tapi masih juga tidak berhasil mengenai sasarannya. Diserang oleh dua orang, siyau capir long belum mengirim balasan, dia menggeser kedudukan dari kanan ke kiri dan dari kiri ke kanan, dari utara ke barat atau dari barat ke timur, terus menerus demikian. Tidak selembar ujung bajunya pun yang terkena serangan golok apalagi ilmu pedang Li Uenglem. Tenang-tenang saja siyau capir long menghindari serangan-serangan mereka. Kemarahan pang Tiaulwi meluap-luap, dia menggencarkan serangannya, dan dengan suara geram berkata kepada kawannya, Li Uenglem, jangan beri kesempatan dia hidup lagi. Ayo bunuh Ciat, satu bacokan golok datang cepat. Li Uenglem membantu dari samping, Weng, membikin satu serangan pedang, serangan pedang ini membantu usaha pang Tiaulwi, agar musuhnya tidak dapat melarikan diri. Sepasang sinar mati siyau capir long tiba-tiba saja menjadi sangat liar sekali, dengan melompat ke kiri sebentar menghindari golok, dan dari sana ia berkata dengan suara dingin, Baik, kalian hendak membunuh aku? Mengapa melarang aku membunuh kalian? Siyau capir long menekukan sepasang tangannya, sangat keras, tubuh terpelimpir cepat sekali, dan entah dengan gerakan apa tahu-tahu dia sudah lompat keluar dari kurungan dua orang itu. Ilmu pedang Muye Ukyam Hoat yang dimainkan oleh Li Uenglem adalah ilmu pedang yang sangat rapat sekali, ilmu pedang yang khusus untuk mengurung seseorang di dalam pertahanan, toh tidak berhasil mengurung siyau capir long. Tangan siyau capir long disodorkan ke depan. Li Uenglem merasa tertekan, karena itu cepat-cepat diang mundur ke belakang, hampir ia tergelintir jatuh, kaki menyentuh sesuatu, dan itulah mangkok obat yang semalam digunakan oleh siyau capir long untuk menyembuhkan sakit simpekun. Terjadi pertempuran terlalu cepat sekali, simpekun mundur ke belakang, dan dikala kaki Li Uenglem menginjak mangkok obat, terbayang kembali kejadian semalam, karena itulah cepat-cepat dia berteriak, berhenti, berhenti jangan serang dia lagi, semua adalah orang sendiri itu waktu, tangan siyau capir long sudah menutup semua jalan kematian lawannya, dengan satu teriakan jari saja dia pasti dapat mengambil jiwa musuh itu. Si saat itulah tiba-tiba terdengar suara teriakan simpekun. Karena siyau capir long mendengar simpekun mengatakan bahwa semua adalah orang sendiri, maka dengan cepat dia lantas berhenti bergerak. Siyau capir long sudah menarik kembali serangannya. Di saat suara simpekun tercetus keluar dari mulutnya, siyau capir long merasa darahnya bergolak cepat, hawa pembunuhannya lenyap mendadak, dia dapat menerima perintah tadi, karena itu dia menghentikan serangannya. Tidak sama dengan keadaan siyau capir long. Reaksi pang, tiawi dan liu englem sangat berbeda sekali, mereka mempunyai pengalaman-pengalaman tempur yang sangat banyak dan itulah kesempatan untuk melenyapkan lawan dari permukaan bumi, satu saja tidak mau menerima perintah tadi, cepat-cepat mereka menggunakan kesempatannya. Dan masing-masing melompat maju setapak, pedang dan golok berterbangan, dan menyerang kepala dan perut siyau capir long. Terus, pundak siyau capir long berdarah. Dia hanya berhasil menghindari perut dan kepalanya, tetapi tidak dapat menghindari ancaman pada pundaknya. Dengan demikian siyau capir long jadi menderita rugi. Pang tiawi girang sekali, goloknya dibalikan dan menyerang lagi. Li Ueng Lem memberi kerjasama yang baik, dengan pedang di tangan yang diputar sedemikian rupa ia menjaga diri sendiri dan juga menjaga keamanan Pang tiawi. Terdengar suara bentakan siyau capir long yang mengguntur keras, dan di saat itu pula senjata-senjata Pang tiawi dan Li Ueng Lem sudah terlepas dari tangan masing-masing, merasa tangannya kesemutan dengan rasa sakit yang tidak terhingga, dan saking cepatnya gerakan itu, mereka tidak sadar bahwa golok dan pedang mereka sudah lenyap. Terdegar suara peletak-peletak beberapa kali, dan secepat itu pula dibarungi dengan suara yang keras buk, tembok kelenteng sudah pecah sebagian, runtuhan batu-batunya berserakan di lantai. Di antara hancurnya reruntuhan puing-puing itu tampak tubuh siyau capir long yang melesat keluar dan lenyap dengan cepat meninggalkan kelenteng itu, ia keluar melalui pecahan dinding tembok kelenteng. Adanya simpet pun di depan pintu kelenteng yang sudah bergegas-gegas hendak meninggalkan tempat tersebut, tentu saja sangat menganggu kepergian siyau capir long, dia jadi tidak bisa mengelak dan menerjang ke arah di mana ada berdiri nyonya besar itu. Untuk menghindari kerewalan-kerewalan dari Pang, Tiawi dan Liu Englem itulah siyau capir long terpaksa jadi menjebol dinding tembok, dan dari sana ia melenyapkan diri. Begitu, siyau capir long akhirnya pergi dengan begitu saja. Pang Tiawi, Liu Englem memandang patahan golok dan pedang mereka, keringat dingin membasahi sekujur tubuh kedua orang tersebut, mereka tidak berani berkutik barang sedikit pun. Apabila laki-laki gelandangan tadi ada mempunyai niatan atau maksud tidak baik, mungkinkah nyawa mereka sampai sekarang ini masih melekat pada raganya? Lama sekali kedua jago silat itu terpaku di tempat, dan setelah betul-betul mengetahui bahwa lawannya sudah tidak ada, Liu Englem baru mengeluarkan keluhan napas panjang, lalu katanya, sungguh satu manusia luar biasa Pang, Tiawi juga mengeluarkan keluhan yang sama, manusia luar biasa. Betul-betul luar biasa sekali Liu Englem berkata, betul-betul aku takluk, Pang Tiawi menyeka keringatnya, kemudian dia berkata sambil menyengir, jago silat yang sehebat dia, mengapa aku tidak dapat mengenal Liu Englem juga menyusut keringatnya, dan ia pun turut berkata, kecepatan tangan orang ini sungguh-sungguh menakjubkan, inilah kecepatan yang pernah. Kulihat di dalam merimba persilatan. Pang Tiawi menolah ke arah nyonya cantik kita simpekun, kemudian bertanya kepadanya, tahukah nyonya lian, siapa sebenarnya orang itu tadi simpekun masih menatap lubang dinding yang jebol oleh siow chapitlong tanpa bergerak, entah apa yang sedang dipikirkannya. Dengan sendiri ia tidak dapat menjawab pertanyaan Pang Tiawi tadi. Dia dam saja. Liu Englem batuk-batuk dua kali, dan bertanya kepada nyonya itu, tahukah nyonya siapa orang tadi? Mungkinkah kawan nyonya? Baru sekarang simpek, kun sadar dari lamunannya. Setelah menghela nafas perlahan, barulah ia berkata, ku harapkan saja dia adalah kawan dari suamiku. Siapapun bila dapat berkenalan dengan seorang yang seperti dia tentu akan merasa senang, simpek kun tidak mengatakan siow chapitlong sebagai kawannya, hanya mengatakan mungkin kawan dari suamiku. Inilah pernyataan yang sangat tepat. Sebab, dengan kedudukan yang dimiliki oleh lian sengpek dan simpek kun sebagai orang-orang sopan, tentu saja dia tidak boleh melakukan kesalahan, dan juga tidak boleh mengucapkan kata-kata salah atau pembicaraan yang salah. Liu Englem berkata, nyonya lian tidak tahu nama dari orang itu simpek kun menggelengkan kepala. Tidak katanya. Pang Tiawi berpikir lama, dengan tiba-tiba saja ia berkata keras, ku kira orang tadi mungkin adalah siow chapitlong, siow capitlong. Selembar wajah Liu Englem menjadi pucat pasi, lenyaplah semua warna darahnya, dia berteriak kaget, siow chapitlong. Tidak mungkin kalau dia siow chapitlong, Pang Tiawi menghela nafas, kemudian berkata, siow chapitlong adalah seorang penjahat yang dapat membunuh orang tanpa berkedip, tetapi dia memiliki ilmu kepandayan yang sangat tinggi, semua orang tahu akan hal ini. Belum ada yang dapat menandinginya, jejaknya pun sangat sulit diikuti, asal-usulnya tidak ada yang tahu, hanya sedikit orang yang kenal dengannya jago silat gelolok emas Pang. Tiawi adalah seorang jago kenamaan, walaupun demikian terhadap siow chapitlong, ia pun tidak berani memandang rendah, kulitnya menggerinyut, betapapun dia masih takut kepada siow chapitlong. Keadaan liu englem tidak banyak berbeda dengan keadaan kawannya itu, bibirnya menjadi matang biru, saking takutnya kepada nama siow chapitlong. Tidak henti-hentinya dia, menyusut keringat yang mengucur terus-menerus. Simpek kun mengoyang-goyangkan kepala, dia tidak setuju kepada keputusan kedua orang itu, dengan tawar ida berkata, aku tahu benar, orang tadi bukannya siow chapitlong, Pang Tiawi menolahkan kepala memandang kepada sang nyonya cantik jelita dan mengajukan pertanyaan, bagaimana nyonya tau simpek kun memberi penjelasan dengan kata-kata begini, siow chapitlong malang melintang dalam dunia rimba persyalatan, dia dapat membunuh orang tanpa berkedip, dia sangat kejam sekali. Tapi aku tahu benar, orang tadi bukanlah seorang yang sangat kejam, bukan orang jahat, dia baik sekali. Itu aku tahu benar Pang Tiawi berkata, dalamnya lautan masih mudah diduga. Tapi hati orang siapa tahu. Semakin jahat orang itu, semakin gans pula tentu sifatnya. Semakin sulit pula dilihat sepintas lalu bagaimana wataknya, simpek kun tertawa atas reaksi dan putusan Pang Tiawi, serta Liu Englem, tentu saja tidak dapat diterima oleh akalnya, karena itulah dia berkata lagi, kegemaran siow chapitlong, tentu saja jiwa kalian berdua, tidak perlu diteruskan lagi. Kata-katanya simpek kun tadi, gamblang dan jelas sekali maksudnya ialah, kalau benar orang tadi betul-betul adalah siow chapitlong, jangan digembor-gemborkan orang sebagai tokoh iblis rimba persyalatan, yang sangat gemar membunuh orang, jiwa Pang Tiawi dan Liu Englem pasti sudah dikirim ke dunia lain, atau jelasnya mereka pasti dibunuh mati. Liu Englem demikian pun Pang Tiawi, mereka sama-sama mengerti, apa yang dimaksudkan oleh simpek kun tadi. Terbukti bahwa Liu Englem dan Pang Tiawi tidak copot kepala, juga tidak menjadi cedera, hanya pedang dan golok mereka yang dipatahkan oleh laki-laki gelandangan tadi. Inilah sudah tuh bukti bahwa lawan itu bukan siow chapitlong. Memang, seringkali terjadi kesalahpahaman-kesalahpahaman yang tidak masuk di akal. Seringkali pula terjadi fitnah-fitnah yang busuk dijatuhkan atas diri orang baik-baik. Demikian pula keadaannya siow chapitlong. Di dalam rimba persilatan orang menyebutnya sebagai anak berandalan, ada juga yang menyebutnya dengan nama julukan seram, iblis tukang bunuh manusia, jago silat yang senang membunuh. Untuk memecahkan ketegangan itu segera Liu Englem berkata, betul atau tidaknya orang tadi sebagai siow chapitlong, yang penting kita harus segera membawa nyonya lian pulang ke kampung. Pang Tiawi menganggukan kepala, kemudian berkata cepat, betul, kita harus segera membawa nyonya lian pulang ke kampung. Pang Tiawi dan Liu Englem menyilahkan simpekun naik ke atas tandu gotong yang sudah tersedia. Simpekun sudah bergegas-gegas hendak meninggalkan tempat itu, maksudnya ialah hendak pulang ke kampung. Karena itu pula lah dia mau cepat-cepat naik ke dalam tandu gotong yang sudah disiapkan. Dua wanita berbaju hijau dengan tangan dan kaki yang sangat cekatan, membawa tandu gotong itu turun gunung. Liu Englem dan Pang Tiawi mengikuti di belakang mereka. Jalan pegunungan tidak rata, berliku-liku dan naik turun tidak keruan macam, tapi dua wanita berbaju hijau itu mempunyai kecepatan lari yang luar biasa, mereka membuat satu keseimbangan badan yang cukup menarik, karena itu tidak terjadi sesuatu hal yang diluar kemungkinan. Mereka sudah jauh meninggalkan kelenteng bobrok yang rusak itu, juga meninggalkan jauh pula daerah pegunungan, jalan sudah mulai kelihatan mendatar. Sebentar lagi mereka akan tiba di perkampungan Sin Kikung. Kalau saja mereka sudah sampai dalam perkampungan Sin Kikung, maka segala sesuatu sudah menjadi beres, dan tak perlu penulis ceritakan pula kelanjutannya. Dalam keadaan seperti ini, seharusnya Sim Tepun sangat senang, tetapi kenyataan tidaklah demikian. Seolah-olah ada sesuatu yang mengganggu pikirannya, dia membiarkan Liu Englem dan Pang Tiawi mengintil di belakang tanpa mengajak mereka berbicara, walau sekecap katapun juga. Terbayang kembali sepasang sinar mati laki-laki gelandangan tadi, sangat aneh sekali. Sepasang mati itu terlalu kurang ajar, wajahnya pun wajah seorang gelandangan, tapi biar bagaimana Sim Petun tidak dapat melupakannya. Babak demi babak, terulang kembali hal-hal yang terjadi tadi. Ingat benar Sim Petun, bagaimana kejadiannya sewaktu Xiao Cha Petlong digencek oleh Liu Englem dan Pang Tiawi, lalu Sim Petun menjadi malu kepada diri sendiri, dia berpikir, mengapa aku malu berkawan dengan orang yang seperti itu. Sim Petun merasa berhutang budi kepada Xiao Cha Petlong, dan dia pernah berjanji bahwa dirinya hendak menolong laki-laki gelandangan itu. Mungkinkah sudah lupa dia kepada janjinya sendiri? Sim Petun tidak berani berpikir terlalu lama. Sim Petun dijunjung orang, tapi tidak satupun orang dua itu yang dapat memelihara persahabatan baik dengan dirinya. Belum pernah dia mempercayakan sesuatu kepada seseorang. Sering kali terjadi, untuk kepentingan diri sendiri, orang dua itu mengorbankan kepentingan orang lain. Sim Petun tidak sependapat dengan mereka. Dan kini dia sedang melakukan sesuatu yang bukan menjadi kehendak hatinya, dia tidak mau mengaku bahwa laki-laki yang sudah pernah memberikan pertolongan kepada dirinya itu adalah kawannya. Sim Petun menyangkal keras Xiao Cha Petlong sebagai kawannya. Sim Petun merasa malu kepada dirinya sendiri. Sim Petun merasa bersalah kepada Xiao Cha Petlong. Di bawah kaki gunung sudah menantikan sebuah kereta berkuda. Orang yang menjadi kusir kereta bertudung lebar dipasang sedemikian rupa sehingga tidak dapat terlihat jelas bagaimana rupa wajahnya, mungkin sengaja dia berbuat begini supaya orang tidak dapat melihat wajahnya. Dua wanita berbaju hijau yang menggotong tandu di mana ada duduk Sim Petun, tiba dua meletakkan usungan itu. Sim Petun keluar dari tandu gotong. Kusir kereta yang bertudung lebar itu menghampiri Sim Petun, membungkukan badan dan berkata, tentunya Nyonya Lian sudah kaget sekali bukan suatu ucapan yang biasa saja tapi tidak sepatutnya diucapkan oleh seorang tukang tarik kereta. Dari bentuk, ker dan adat istiadat itu, Sim Petun sudah mulai merasakan sesuatu yang tidak beres. Dia mulai menaruh curiga, Pang Tiawi dan Liu Englem tidak berani datang terlalu dekat, seolah dua mempunyai kedudukan yang berada di bawah kusir kereta itu. Kusir kereta yang bertudung lebar memandang kepada dua wanita berbaju hijau dan berkata kepada mereka, Bantung Nyonya Lian naik ke atas kereta. Kita harus cepat, dengan diiringi oleh dua orang wanita berbaju hijau itu Sim Petun naik ke atas kereta. Pang Tiawi dan Liu Englem memisahkan diri dari kereta berdiri sangat jauh sekali. Sim Petun semakin tambah curiga, Maka dia memandang kepada kedua orang itu dan berkatalah mereka, Kalian tidak berkudap Pang Tiawi dan Liu Englem menundukkan kepala mereka, sangat rendah ke bawah. Sim Petun berkata lagi, Mengapa kalian tidak naik serta ke dalam kereta Pang Tiawi dan Liu Englem tidak berani mendungakan kepala mereka, seolah dua-dua orang pesakitan yang merasa bersalah. Dan waktu itulah tiba dua siku sir kereta berkata lagi, Kami pun sudah cukup menjamin keselamatan Nyonya Lian, tidak membutuhkan bantuan mereka lagi, yang diartikan oleh kusir kereta itu ialah tidak membutuhkan tenaga bantuan Pang Tiawi dan Liu Englem. Kalau begitu, kedudukan kedua orang tersebut jelas masih berada di bawah si kusir kereta. Sim Petun memperhatikan wajah kusir kereta itu, sebagian besar tertutup oleh judung lebar, maka ia jadi tidak dapat memberdakan bentuk dan raut wajah orang tersebut. Nama jago silat kelolok emas Pang Tiawi dan Bu Yew Kiam Hek Liu Englem sangat tersohor, seharusnya kedudukan mereka di atas kusir kereta itu, tapi keluarnya ucapan yang berupa perintah tadi, seolah-olah sudah menerja di atasan kedua orang tersebut, dan inilah ketidakwajaran. Sim Petun memandang tukang kereta dan bertanya, kau siapa kusir kereta? Sim Petun bertanya lagi, di mana kau bekerja di rumah keluar galian? jawab pula orang itu. Di rumah keluar galian Sim Petun menanti ketegasan. Kusir kereta yang bertudung lebar menganggukan kepala. Betul dia membenarkan pertanyaan Sim Petun. Sim Petun berkata lagi, berapa lamakah kau bekerja, mengapa aku belum pernah melihat kau orang itu bungkam, dan memperlihatkan ketidakpuasan, lalu tiba-tiba berkata, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang seharusnya tidak diucapkan, dan salah satu pertanyaan itu ialah pertanyaan Nyonya Lian tadi. Banyak tanya akan mengakibatkan banyak kerulan, Sim Petun belum dapat melihat dengan jelas wajah orang itu, tapi rasa curiganya semakin besar lagi, kini dia menduga pasti bahwa ada sesuatu yang tidak beres, karena itu ia berteriak kepada Liu Englem dan Pang Tiawui, Pang Tai Hiap, Liu Kong Chu, siapa sebenarnya orang ini? Dan apa sebetulnya yang sudah terjadi? Pang Tiawui mengeluarkan batuk keringnya, tetap tidak berani mendongakan kepala, dengan gugup berkata, Teng, Teng, Pang Tiawui dan Liu Englem tidak mempunyai keberanian untuk mengatasi kesulitan itu. Si kusir kereta menekuk wajahnya, segera dia membentak kepada kedua wanita berbaju hijau, tunggu apa kalian? Lekas tutup pintu kereta, dua wanita berbaju hijau itu segera lompat naik ke atas kereta, tangan dan kaki mereka memang cekatan, gesit sekali. Sim Petun berusaha melepaskan diri, tapi dia tidak berhasil, karena itulah dia berteriak-teriak, berani kalian berlaku kurang ajar di hadapanku dan berteriak kepada Pang Tiawui. Pang Tiawui, sebagai kawang lian sengpek, mengapa kau membiarkan mereka memperlakukan istrinya seperti ini? Pang Tiawui menundukkan kepala semakin rendah, seolah-olah di tanah ada sesuatu yang menarik hatinya, dia seperti sudah menjadi bisu dan tuli. Kusir kereta lompat naik ke atas tempat duduknya, dengan dingin dia berkata, setelah nyonya bertemu dengan Kong Cu kami, segala sesuatu pasti akan lekas menjadi beres, Sim Petun mengeluarkan suara melengking tinggi, Kong Cumu. Mungkinkah Kong Cu kecil yang ganas dan telengas itu, terpikir kepada pemuda kecil yang sangat telengas dan binal sekali, satu perasaan diringin merangsang tubuh Sim Petun, tubuhnya menjadi gemetar lagi. Kusir kereta tidak melayaninya, dan memandang kepada Pang Tiawui dan Liu Englem, serta berkata kepada mereka, Pang Tai Hiap, Liu Kong Cu, segeralah kalian berangkat, tanpa menunggu reaksi mereka lagi, kusir kereta itu sudah siap menjalankan keretanya. Wajah Liu Englem yang sudah pucat pasi itu, selalu matang membiru, dan di saat inilah tiba-tiba dia membalikan badan, dari tangan kirinya tiba-tiba meluncur dua benda rahasia mengancam dua wanita berbaju hijau. Tangan kanannya melempar sebuah belati langsung ke arah kusir kereta tadi. Gerakan Liu Englem ini sangat cepat sekali, juga tepat dan kejam. Kusir kereta dan kedua orang wanita berbaju hijau tidak menyangka kalau bakal terjadi hal tersebut, dikala mereka sadar senjata-senjata rahasia itu sudah mengenai sasaran. Setelah terdengar tiga kali jeritan tertahan, tiga orang lantas kelihatan menggeletak di tanah. Liu Englem berhasil menolong Simpekun dari gengguan ketiga orang yang mau menculiknya. Simpekun juga terkejut ketika kusir kereta itu jatuh jumpalit judungnya yang lebar terbuka, dan itulah wajah kepala salah satu dari anak buah siawakongcu yang sangat ditakuti. Sebelum menghembuskan napas yang terakhir, kusir kereta itu masih sempat mengeluarkan ancaman kepada Liu Englem, kau, kau, berani kau, napasnya tersendat dan dalam keadaan demikianlah dia mengakhiri riwayat hidupnya. Di saat itu si kusir kereta sudah menyambuk kuda, maka kereta pun berangkat, dikala dia jatuh tepat sekali tubuhnya tergelas oleh keretanya sendiri. Tubuh Liu Englem sudah melesat terbang sangat tinggi sekali, dan dengan satu gebrakan dia sudah lompat di tempat duduk seng kusir, dengan cekatan dia menarik les kuda itu, kereta berhenti segera, Pang Tiauhui mendekatinya perlahan-lahan sekali, dengan membanting-banting kaki dia berkata, Liu Englem, kau, kau sangat berani sekali. Tidak terpikirkah olahmu, bahaya apa yang sekiranya bisa mengancam kita semua? Liu Englem meringis. Oh, oh, Pang Tiauhui berkata lagi, aku tidak mengerti, apa yang menjadi maksud tujuanmu. Bukankah kau cukup mengerti apa yang akan dilakukan oleh siaokongcu kepada orang dua yang berani berhianat kepadanya. Liu Englem mengepalkan kedua tangannya, kemudian berkata dengan perlahan, kedudukan kita sudah kejepit sekali, Pang Tiauhui berkata lagi, tentu saja terjepit, karena kau berani menentang siaokongcu. Liu Englem berkata, tapi kau juga tidak lepas dari tanggung jawab ini, Pang Tiauhui berkata, aku tahu. Aku terseret ke dalam jurang kesusahan, inilah gara-gara perbuatanmu. Tapi, tapi, apa yang menyebabkan sampai kau berani berbuat seperti ini? Liu Englem menoleh ke arah Simpek, kun di kereta, dengan sepatah demi sepatah. Dia berkata, biar bagaimana aku tidak akan membiarkannya terjatuh ke dalam rombongan tangan iblis jahat itu, sampai ini waktu, ketegangan Simpek kun mulai meredah, urat syarafnya yang ditekan terus-menerus, hampir menjadi kejangkarenanya. Liu Kongcu, dia berkata kepada Liu Englem, suaranya terharu, aku, berterima kasih kepadamu, dan dia menoleh serta memandang kepada Pang Tiauhui, sekejap kata tidak dikeluarkan olehnya. Jago silat gelok emas Pang Tiauhui tidak memberikan reaksi sesuatu apa, setelah menghelana pasia berkata, aku tahu, kau sakit hati kepadaku. Simpek kun mengeretek gigi, mulutnya sudah berkatup dua seolah-olah hendak mengucapkan sesuatu, tapi kata dua itu tidak keluar dari mulutnya, itulah kata yang kejam bagi Pang Tiauhui, karena tidak mau menyakiti hati lebih dalam lagi, maka ditelannya kembali kata dua tadi. Pang Tiauhui menghelana pas kembali, menundukkan kepala dan berkata dengan suara rendah, bukan maksudnya tidak mau menolong, tapi apa guna menolongmu? Kau, Li Wu Englem dan aku bertiga andaikan menjadi satu, juga bukan tandingannya Siyao Kong Chu seorang cepat atau lambat, pasti kita akan terjatuh ke tangan mereka. Karena itulah lebih baik kita menyerah saja, teringat akan tangan kejamnya Siyao Kong Chu ini, Pang Tiauhui menggigil dingin, seram sekali. Simpek kun berkata gemas, ternyata kalian juga menjadi begundal-begundalnya. Li Wu Englem menggoyangkan kepala, segera dia memberi penjelasan, Lian Hu Jin jangan salah mengerti, kami bukan anak buah Siyao Kong Chu. Simpek kun berkata, mengapa kalian mau mendengar perintahnya tanda tanya kami, kami, Li Wu Englem tidak meneruskan kata-katanya. Pang Tiauhui berkata, inilah mendapat tekanannya, Simpek kun berkata lagi, pantas kalian tahu bahwa aku berada dalam kelenteng rusak itu. Ternyata atas perintah Siyao Kong Chu itu, Pang Tiauhui menganggukkan kepala, dengan perlahan dia berkata, bila tidak ada petunjuk orang, bagaimana kami tahu bahwa Lian Hu Jin berada di dalam kelenteng itu. Simpek kun belum keluar dari keretanya, dan kepada kedua orang itu dia berkata perlahan, ternyata kalianlah yang bersalah, kalian bukanlah kawan sejati, laki-laki kotor itulah yang telah ku persalahkan, ternyata hatinya lebih bersih dari hati kalian berdua. Simpek kun memberi penilaian lain kepada Siyao Cha Petlong, untuk menolong Nyonya cantik jelita itu, Liu Englem sudah mempertaruhkan jiwanya, tapi hanya sebaris kalimat ucapan terima kasih saja yang diterima olehnya, dan sesudah itu Simpek kun memberi pujian kepada seorang laki-laki yang asing dan belum dikenalnya. Karena inilah dia tidak puas, dengan dingin dia berkata, terima kasih, orang itu pun bukan orang baik, mana kau tahu dia mengandung maksud sesuatu yang tertentu, Pang Tiawui menekuk wajahnya, bergumam kepada kawan tersebut. Seperti kau juga, Liu Englem menolahkan kepala, ia membentak, aku? Mengapa kau menyebut diriku, Pang Tiawui tertawa dingin, kemudian berkata, jangankah sangka aku tidak tahu maksud-maksud tertentu dari tujuanmu, heh? Sudah lama ku duga akan terjadinya peristiwa yang seperti ini, saat apa bertanya Liu Englem. Dengan gerampang Tiawui berkata, sudah lama aku tahu bahwa kau gemar sekali pada paras cantik, tapi mati pun tidak ku duga semula, bahwa kau berani mengatasi nyonya cantik jelita ini, berani kau menanggung jawab dari segala akibatnya. Berpikirlah kembali. Apa kira mu lian sempet mau tinggal peluk tangan bila sampai diketahui nyonya-nyonya diganggu olahmu dikala simpet kun hampir dibawa lari oleh kusir kereta siawokong cu itu, Pang Tiawui berpeluk tangan, tidak memberi bantuan, tapi Liu Englem mempertaruhkan jiwanya, dan membunuh dua wanita berbaju hijau serta kusir bertudung lebar itu, karena inilah simpet kun lebih simpatik pada Liu Englem. Kini nama dan jiwa Liu Englem dicemboohkan orang, tentu saja dia marah, segera ada membentak, Pang Tiawui, jangan kau mengucap yang bukan-bukan. Liu Kongcu bukanlah orang yang seperti kau sebutkan itu, Pang Tiawui tertawa dingin, kemudian berkata, jangan kau kira ia seorang baik. Terus terang ku katakan padamu, pada waktu-waktu belakangan ini, setiap bulan perawan-perawan dan gadis-gadis cantik jatuh ke dalam tangannya, wanita-wanita yang dipermainkan dan dijebloskan ke dalam lumpur kenistaan oleh Liu Englem, paling sedikit ada sepuluh orang, atau sekurang-kurangnya belasan, tidak ada orang yang tahu, perbuatan siapa yang jahat itu. Tapi aku tahu, itu adalah perbuatan Bu Yeu Kiamhek Liu Englem ini pernah juga Simpekun mendengar cerita adanya seorang tokoh silat yang gemar pada paras cantik, tukang merusak kehormatan wanita dan gadis-gadis perawan, tapi Simpekun tidak tahu siapa tokoh silat itu. Hanya orang menduga kepada Siao Capit Long, mengingat nama Siao Capit Long yang sudah jelek itu, dan Siao Capit Long tidak berusaha menampilkan dirinya untuk mencuci tuduhan-tuduhan tadi. Karena itulah dugaan kepada Siao Capit Long semakin keras. Kalau begitu, orang yang mengganggu kesucian gadis-gadis dan perawan-perawan itu adalah Liu Englem. Mungkinkah ada kejadian seperti ini? Simpekun tertegun. Ia memaku di tempatnya. Entah apa yang sedang dipikirkan olehnya. Dicuci maki di depan seorang wanita yang cantik jelita, tentu saja Liu Englem menjadi marah, dengan tiba-tiba saja ia menggeram keras, disertai dengan suara bentakannya, Pang Tiawui, jangan kau berlaku kurang ajar. Kau sendiri manusia apa sebetulnya? Bila tidak ada bantuanku, kau kira kau bisa? Bantuan siapa? Tanya Pang Tiawui. Bantuan kau kah? Tidak tahu malu, rahasia-rahasiamu ini jatuh ke tangan Siawokongcu dan Siawokongcu memberitahu kepadaku, karena itulah aku tahu, Liu Englem membentak. Kau kira aku tidak tahu rahasia-rahasiamu? Aku tahu Siawokongcu juga pernah berkata kepadaku tentang kesalahan-kesalahanmu, Pang Tiawui membentak keras, fitnah. Kesalahan apa yang aku perbuat? Jangan kasmi barang memfitnah, katakan segera Liu Englem berkata tenang, tentu saja, sekarang tidak ada yang berani mengganggu atau mengutak utikmu. Karena kau adalah seorang hartawan yang ternama, kau adalah seorang tokoh silat yang ternama, kau mempunyai perusahaan Piawuiok yang ternama. Sayang kekayaan dan perusahaanmu itu didapat secara tidak halal. Jangan kau kira aku tidak tahu, dengan Kero membuka perusahaan Piawuiok itu secara menggelap, kau mengadakan pembunuhan-pembunuhan, kau mengadakan perampokan-perampokan, caramu ini terlalu licik sekali. Kau membunuh orang yang mempercayakan barang itu kepadamu. Kau membunuh orang yang mengirimkan harta benda kepadamu. Dengan demikian harta kekayaan dan uang-uang mereka itu jatuh ke dalam tanganmu. Kau melakukan perbuatan-perbuatan ini secara sembunyi-sembunyi, jangan kira tidak ada yang tahu. Heh, aku tahu. Si Okong Chu pun tahu. Pang Tiawui melompat bangun, dia membentak dengan suara keras, Anjin kau, binatang kau, Pang Tiawui dan Liu Englem adalah dua tokoh silat kenamaan, mereka adalah jago-jago yang sangat berwibawa, pakaian dan dandanan mereka beserta juga tingkah laku. Mereka adalah tingkah laku seorang sopan yang terpuji, sangat hormat sekali, tapi dalam keadaan yang seperti sekarang ini seolah-olah sudah seperti dua ekor anjing gila, saling cakar, saling mati, dan saling caci. Perdebatan masih berlangsung terus. Pang Tiawui membentak lagi, kau manusia anjing, kerjamu merusak wanita suci. Tidak adalah rasanya Tuhan memelihara manusia seperti kau ini dengan suara yang tidak kalah geramnya, dengan nada yang tidak kalah tingginya, Liu Englem segera membalas, kau bajingan tengik, kau perampok ulung, manusia berselimut serigala. Tuhan wajib mengutuk dirimu, cukuplah sudah waktunya kau harus mati jago golok emas Pang Tiawui membentak lagi, kau adalah seorang kongcu hidung belang. Liu Englem, betul-betul kau gila pipi licin, melihat nyonya lian sengpek, timbun niatan jahatmu, sehingga berani menentang perintah siao kongcu. Lupakah kau kepada kekejaman siao kongcu, karena perbuatan kau ini, aku dapat terseret olahmu. Kematian sudah berada di ambang pintu untukmu. Liu Englem berkata lagi, kau hendak mencuci diri tentu, berkata Pang Tiawui. Aku tidak turut serta dalam pengkhianatanmu ini, hanya kau yang membunuh ketiga orangnya, bukan aku, tapi siao kongcu tidak mau perdulikan soal itu. Ku kira, lebih baik kau bekerja sama denganku, bujuk Liu Englem. Tidak Pang Tiawui menolak siapa kesedihan harus bekerja sama dengan orang kotor seperti kau. Lalu kau mau apa menangkap dan menyerahkan dirimu kepada siao kongcu bentak Pang Tiawui. Kau mampu Liu Englem menantang. Mengapa tidak Pang Tiawui sudah mengeluarkan goloknya? Persiapan pertempuran segera terjadi. Liu Englem mengeluarkan pedangnya. Dua jago itu sudah bersetegang keras sekali. Dari dua jago yang ternama menjadi dua ekor anjing gila, Pang Tiawui dan Liu Englem bertempur. Satu dengan golok di tangan dan satu dengan pedang, mereka sudah mulai bertempur. Nyonya cantik jelita simpet kun mengikuti perdebatan mereka tadi, dan kini dibiarkan lagi kedua jago itu bertempur. Angin menderu-duru, sinar pedang dan golok berkilat-kilat, menggulung kedua jago yang masing-masing mempunyai pendirian lain, pertempuran itu berjalan hebat sekali. Simpet kun dilahirkan dalam suatu keluarga besar yang berkepandaian silat, sedikit banyak ia dapat memberi ukuran yang agak tepat, pertempuran Liu Englem dan Pang Tiawui tidak mungkin selesai dalam waktu yang singkat, karena tenaga dalam mereka dan tipu-tipu silat mereka seimbang. Paling sedikit harus memakan waktu 300 jurus, baru dapat diselesaikan. Dua orang yang bertentangan pendapat bertempur hebat, Liu Englem hendak menolong si cantik jelita simpet kun karena ia sayang kepada kecantikan nyonya itu, dan hendak digunakan sendiri, tidak mau diserahkan kepada Xiao Kong Chu. Pang Tiawui masih takut kepada kekuasaan Xiao Kong Chu, maka dia tidak mau diturut seratakan di dalam pemberontakan tadi. Dan dengan maksud menangkap Liu Englem dia dapat menarik pahala lain. Simpet kun mengertek gigi, ia tahu bahaya yang sedang mengancam dirinya, maka biar bagaimana dia harus berusaha meninggalkan tempat itu. Simpet kun membuka jendela kereta, dan di sana terdapat bangsal tempat duduk si kusir, diangkatnya bangsal tempat duduk itu dan dilempar ke arah kuda. Terdengar ringkikan kuda yang merasa sakit terkena pukulan bangsal tempat duduk tadi, empat kaki kuda terangkat naik dan kabur pergi, gerakan ini disertai oleh kuda di sampingnya, dengan membawa kereta yang terdapat simpet kun, kaburlah binatang-binatang itu. Kejadian ini tidak disadari oleh Liu Englem dan Pang Tiawui. Kereta yang membawa simpet kun lari kencang. Kuda yang menarik kereta berlari semakin keras, keadaannya sangat berbahaya, tapi simpet kun membiarkan kejadian itu berlangsung terus, ia tidak berusaha menghentikannya dan juga tidak berusaha lompat keluar dari kereta. Dia lebih suka mati tertumbuk batu atau terpelanting jatuh, dia tidak bersedia jatuh ke tangan Liu Englem. Liu Englem adalah kongcu hidung belang, kongcu yang sering memperkosa wanita. Goncangan kereta yang tidak terkendalikan itu sangat keras sekali, simpet kun di obraka berikan di dalam kereta, kakinya yang mulai kejang terasa sangat sakit, tapi dia membiarkannya begitu saja. Sengsara badan yang dirasakan olehnya tidak berarti bila mana dibandingkan dengan suara hati yang tidak terperihkan itu. Seseorang yang hendak menunggu ajal kematiannya sering berpikir yang bukan-bukan dan sering berpikir kejadian-kejadian yang aneh, sering berpikir tentang sesuatu yang belum pernah terpikir olehnya. Dan kejadian ini, bayangan yang terpikir oleh simpet kun bukan bayangan ibu bapaknya juga bukan bayangan suaminya, itulah suatu bayangan yang sangat asing, bayangan seorang laki-laki dengan pakaian yang compang-camping, dengan sepasang matanya yang liar dan nakal menatap ke arahnya, itulah si Yau Capet Long. Kalau saja tadi dia mau percaya keterangan laki-laki itu, tidak akan mungkin dapat terjadi kejadian seperti ini. Inilah suatu kesalahan. Suatu kesalahan yang membawa akibat panjang, dan dia harus menerima akibat-akibatnya sekarang. Lenyap bayangan si Yau Capet Long baru terpetal bayangan Lian Sengpek. Kalau saja suami itu bersedia mendampingi dirinya, mana mungkin dapat terjadi kejadian-kejadian yang seperti ini? Tidak mungkin. Lian Sengpek mempunyai ilmu kepandayan yang tinggi, dan seng suami itu cukup untuk menjamin keselamatan dirinya. Sengpek kun memberi sesalahan yang tidak terhingga kepada Lian Sengpek. Timbul suatu niatannya yang berontak pada kenyataan, dia pikir, bila mana aku dinikahkan dengan seseorang biasa saja, bukan seorang jago silat seperti Lian Sengpek, takkan mungkin semua ini terjadi. Hidupku tenang tidak bergelombang, dan cukup puas setiap hari didampingi oleh seorang suami yang sangat mencinta. Terbayang kembali wajah laki-laki bermata liar itu. Nah, bayangan si Yau Capet Long lagi. Suatu perbandingan yang menyolok mati sifat-sifat Lian Sengpek dan si Yau Capet Long berbeda sekali. Sengpek kun berpikir, kalau aku kawin dengan laki-laki itu, tentunya tidak seperti Lian Sengpek, yang lebih mementingkan usaha daripada istri sendiri, inilah akibat suatu pikiran yang sudah berontak kepada kenyataan, entah bagaimana Sengpek kun mempunyai pikiran yang bukan-bukan, mungkinkah dia dapat kawin dengan si Yau Capet Long. Kereta masih berguncang terus, kaki-kaki kuda berketoprakan di tanah, membawa penumpangnya lari tanpa tujuan. Apapun tidak dipikir kembali oleh Sengpek kun, dia memeramkan matanya, dan bersedia menerima kematian. Mati jatuh ke dalam jurang, atau tertumbuk ke batu besar, adalah lebih baik daripada jatuh ke dalam tangan Liu Senglem. Tiba-tiba, terdengar satu suara benturan yang sangat keras, kereta itu rusak dan jatuh jumpalitan. Nasib Sengpek kun belum ditakdirkan mati, kebetulan sekali tubuhnya terpelanting pada daun pintu kereta, pintu itu terjeblak terbuka dan tubuh sinyonya cantik jelita jatuh, jatuhnya pun demikian tepat, ia jatuh di atas rumput-rumput yang tebal, walaupun sangat sakit sekali, dia tidak sampai mati. Ternyata kuda itu telah menyeret kereta menubruk sebuah pohon besar, dan hanya dengan sisa kayu-kayu kereta saja Sengkuda masih melarikan diri terus meninggalkan kereta yang sudah hancur rusak di tempat itu. Simpek kun terbaring di dalam keadaan yang sakit sekali. Dimisalkan Simpek kun tidak terlempar keluar dari kereta itu, sudah pasti jiwanya melayang pergi. Inilah peruntungannya yang masih bagus. Kawin paksa Simpek kun tidak segera bangkit dari tempat jatuhnya semula, dia terbaring di tempat itu beberapa lama, dengan memejamkan kedua matanya. Dikala Simpek kun membuka kedua matanya, dia menyaksikan suatu pemandangan yang menakutkan. Di depannya berdiri seseorang, itulah Liu Englem. Liu Englem sudah berdiri di depan Simpek kun, tapi wajahnya sudah berlainan sama sekali, gerak-geriknya bukanlah gerak-gerik yang tadi diperlihatkan. Pipi Liu Englem sudah matang biru, bengap seperti habis dipukul orang, tubuhnya menggigil seperti orang kedinginan, seolah-olah takut kepada Simpek kun. Mengapa Liu Englem takut kepada Simpek kun? Inilah yang sedang dipikirkan oleh sinyonya cantik jelita. Seharusnya dialah yang takut kepada Kongcu hidung belang itu. Lama sekali Liu Englem berdiri, lalu perlahan-lahan dia menghampiri korbannya. Yang heran ialah wajah Liu Englem tidak memperlihatkan satu wajah yang ngeri yang gembira, seolah-olah napsu birahinya sudah lenyap sama sekali. Gerakannya sangat lambat, seolah-olah dibanduli oleh besi yang beratnya ratusan kilo. Simpek kun menjadi begitu takut, segera dia hendak melarikan diri, tapi tidak berdaya. Ia hendak bangkit dan berjalan, tapi segera jatuh lagi. Liu Englem maju tiga tapak lagi. Simpek kun segera membentak, berhenti. Berani kau maju setapak lagi, segera aku bunuh diri di hadapanmu, Kongcu hidung belang Liu Englem ternyata bisa dengar kata, betul-betul dia berhenti. Tidak maju lagi. Simpek kun mengeluarkan keluhan nafas lega. Apa yang menyebabkan perubahan Liu Englem? Mengapa dia begitu jinak? Jawaban ini sangat sulit diduga, sebab saat inilah tiba-tiba terdengar satu suara, datangnya dari arah Liu Englem, jangan takut, dia tidak mungkin mati, dia juga tidak mungkin bisa bunuh diri. Siapakah yang bisa mati tanpa izin dariku? Suara ini sangat merdu, berwibawa, inilah suara si anak kecil yang jahat itu, Xiao Kongcu. Kata-kata Xiao Kongcu ditujukan kepada Liu Englem. Wajah Liu Englem berubah, rasa takutnya hingga terulang kembali. Betapa kejamnya Xiao Kongcu itu, ia sudah tahu betul. Bukan sekali ini Simpek kun mendengar suara Xiao Kongcu, berulang kali dia pernah mendengarnya, itulah suara yang paling menyeramkan. Sangat masuk di akalah bila Liu Englem ketakutan setengah mati, ternyata Xiao Kongcu berada di belakangnya. Bentuk tubuh Xiao Kongcu terlalu kecil, ia berada di belakang tubuh Liu Englem, karena itulah Simpek kun jadi tidak dapat melihatnya. Adanya Xiao Kongcu di tempat ini betul-betul memaksa Simpek kun tidak bisa mati. Di depan Xiao Kongcu yang berkepandaian tinggi, siapa yang bisa bunuh diri? Terlihat satu bayangan kecil melesat, tahu-tahu Xiao Kongcu sudah berada di depan Simpek kun, dengan tertawa hahahihi, dengan suara yang seperti manis budi, gadis berpakaian pria ini berkata, Nyonya ku yang baik, jangan harap kau bisa mati, kau akan lebih sengsara lagi. Kukirakah sedang berada dalam keadaan kesepian, maksudku ialah memberi kau seorang kawan untuk mendampingimu, Xiao Kongcu mengenakan baju luar berwarna merah, di atas kepalanya hitam jengat bertudung kopiah kuning emas, tertiup angin dan bergoyang-goyang, wajahnya yang putih bersemu kemerah-merahan itu benar-benar bisa membuat orang terpikat kepadanya. Seharusnya orang yang seperti ini adalah orang yang menarik hati. Kenyataan tidak. Menyaksikan munculnya Xiao Kongcu di tempat itu membuat Simpek kun ketakutan sekali, seolah-olah bertemu dengan olari yang sangat berbisa, seekor binatang yang paling ditakuti di dalam dunia. Dengan suaranya yang gemetaran Simpek kun berkata, permusuhan apakah yang pernah terjadi di antara kita? Mengapa kau mengganggu ku selalu? Xiao Kongcu tertawa, dengan sikapnya yang manis dia berkata, justru karena belum pernah terjadi permusuhan antara kita, aku jadi harus membuat satu sengketa baru lebih dahulu. Dan karena kita tidak bermusuhan, aku tidak dapat membiarkan kau mati bunuh diri, kemudian Xiao Kongcu menoleh ke arah Liu Englem, dan menggapaikan tangannya kepada Kongcu hidung belang itu, hayo. Kemari, mengapa kau berdiri seperti patung di sana? Kau sudah dewasa, bukan? Mengapa harus malu Liu Englem menundukkan kepala lalu setapak demi setapaknya melangkah, dengan tindakan berat dia maju ke depan? Liu Englem sudah berhianat kepada Xiao Kongcu, tapi Xiao Kongcu tidak membunuhnya, inilah suatu kejadian yang janggal sekali. Xiao Kongcu bukanlah tokoh silat yang mudah dihadapi, entah apa yang sedang dipikirkan olehnya. Liu Englem lebih suka mati di dalam tangan jago kecil ini, terlalu kejam sekali dia menganiaya orang. Xiao Kongcu sudah berdiri di depan Simpekun, dan Liu Englem pun mendampingi mereka. Waktu itulah Xiao Kongcu tiba-tiba menggoyang-goyangkan kepalanya, dengan suara yang sangat merdu didengar. Dia berkata, Nah, bagaimana kau tidak berhati-hati sehingga membiarkan orang memukul kedua pipimu seperti ini. Orang yang belum mengenal kepribadian Xiao Kongcu, tentu akan menduga bahwa kedua pipi Liu Englem yang sudah rusak itu adalah hasil kerja orang lain. Tapi kenyataannya tidaklah demikian, itulah hasil buah tangan Xiao Kongcu sendiri. Dari dalam saku bajunya Xiao Kongcu mengeluarkan sebuah sapu tangan putih, dihampirinya Liu Englem dan menggosok-gosokkan sapu tangan itu pada kedua pipi si Kongcu hidung belang. Gerakannya sangat luas sekali, seolah-olah seorang ibu yang sangat prihatin kepada putranya. Liu Englem menyengir, seolah-olah hendak dipaksakan tertawa. Tapi mungkinkah dia dapat tertawa? Keadaannya lebih menyedihkan daripada kalau dia menangis. Lebih buruk daripada wajah seorang yang menangis. Setelah selesai mengusap-usap kedua pipi Liu Englem yang matang biru itu, Xiao Kongcu menggibrik-gibrikan baju Liu Englem juga. Dan dibersihkannya dengan baik sekali. Setelah itu dia berkata, Nah, dengan memaksakan diri di dalam keadaan seperti ini kau dapat bertemu dengan orang. Tapi lain kali berhati-hati lah jangan sampai terpukul wajahmu sendiri, wajah tampan adalah modal penting. Liu Englem menganggukkan kepala, seolah-olah boneka hidup saja. Dia membiarkan dirinya dikendalikan oleh Xiao Kongcu. Liu Englem mempasrahkan diri, Simpekun juga pasrahkan nasib dia pejamkan kedua belah matanya dan menunggu tindakan-tindakan selanjutnya. Melihat kedua mati Simpekun yang dipejamkan, wajah Xiao Kongcu berubah, segera dan membentak, buka matamu, dan dengarlah perintahku. Bila ku ajukan suatu pertanyaan, jawablah dengan terus terang. Jangan kau men gila jangan menbuat aku marah, ya. Bila sampai terjadi sesuatu, umpamanya ku sobek atau ku copot pakaianmu, apakah yang akan terjadi? Di situ akan timbul suatu manusia cantik jelita telanjang bulat, itulah kau. Berpikirlah baik-baik sebelum ucapan tadi selesai dikeluarkan, kedua mati Simpekun dibuka kembali. Betul-betul ia mendengar perintah. Xiao Kongcu tertawa girang, dengan sungguh-sungguh dia berkata, nah, inilah baru namanya seorang anak yang baik, umur Xiao Kongcu sebenarnya jauh lebih muda daripada Simpekun, tapi tidak menyebut nyonya cantik itu sebagai anak baik. Sungguh menggelikan sekali dalam pendengaran umum. Tapi, rasa geli ini tidak dirasakan oleh Simpekun, juga tidak begitu meresap dalam pendengaran Liu Englem, karena mereka sedang dalam kesulitan. Selesai memperanakan Simpekun, Xiao Kongcu menepuk-nepuk pundak Liu Englem dan berkata kepadanya, inilah Buya Kiamhek Liu Englem yang ternama, belum lama saja sudah membunuh orang. Satu kusir kereta, dua wanita berbaju hijau dan satu lagi adalah kawan baiknya sendiri si jago silat gelolok emas pang, Tiawhai, dan Xiao Kongcu menoleh kepada Simpekun. Seraya bertanya, Tahukah kau, mengapa dia melakukan pembunuhan-pembunuhan tadi Simpekun menggoyangkan kepala? Xiao Kongcu mendelikan sepasang matanya, segera dia membentak keras, kau sudah tidak mempunyai mulut, heh, kakangan cuma goyang-goyang kepala. Jawab pertanyaanku dengan mulut, bicara segera dada Simpekun dirasakan seperti mau meledak, tetapi bertemu dengan manusia seperti Xiao Kongcu ini, apa yang bisa diperbuatnya? Kecuali menurut segala perintahnya, tidak ada lain jalan. Karena itulah dengan menahan butiran-butiran air mati yang sudah berada di ujung kelopak matanya, ia memaksakan diri berkata, Aku, aku, tidak tahu Xiao Kongcu menggeleng-gelengkan kepala, kemudian berkata lagi, Bohong, ku kira kau tidak bisa tidak tahu. Kau tahu, kau pasti tahu mengapa liueng-geleng membunuh kawannya, mengapa liueng-geleng membunuh dua wanita berbaju hijau dan membunuh kusir kereta itu? Kau tahu, bukan Simpekun terpaksa menganggukan kepala dan menjawab. Betul, betul, aku tahu, tentu saja kau tahu, berkata Xiao Kongcu. Simpekun diam, sementara Xiao Kongcu sudah nyerocos lagi, dia sudah jatuh cinta kepadamu, cintanya itu sesungguh hati, bukan aku, aku, aku tidak tahu, Simpekun semakin gugup. Bagaimana kau tidak tahu berkata Xiao Kongcu? Nah, jawab lagi sebuah pertanyaanku, pernahkah liueng-geleng membunuh orang karenamu Simpekun berkata, belum nah, berkata Xiao Kongcu. Inilah suatu bukti, bahwa liueng-geleng lebih besar cintanya daripada lian Simpek, inilah suatu siksaan batin, Simpekun tidak dapat menahan gejolak hatinya, segera dia mengutarakan ketidakpuasan itu, dengan suara yang sembar dan terisak-isak. Dia berkata, kau, kau ini manusia dari mana? Begitu kejam dengan maksud apa kau menyiksa orang sampai begini rupa Xiao Kongcu menghela nafas, seolah-olah tidak mendengar suara gugatan Simpekun tadi, dia mengoceh sendirian, oh, angin semakin keras bertiup. Kalau aku telanjang bulat di tempat dan dalam keadaan seperti ini, tentu akan masuk angin. Oh, aku malu sekali, masakan ditelantarkan di tengah jalan tanpa selembar benang pun tanda seru tekatnya untuk membunuh diri diurungkan, Simpekun memejamkan matanya, menggerentek menjulurkan lidahnya. Banyak orang mengatakan, manusia yang menggigit lidahnya sendiri bisa mati segera. Ia bersedia mengambil jalan dekat tersebut untuk menghindari siksaan-siksaan yang lebih hebat lagi. Tapi gerakan Xiao Kongcu terlalu cepat, sebelum Simpekun berhasil menggigit lidahnya sendiri, tangan si gadis berpakaian pria sudah menekan gerahamnya. Dicekal begitu rupa, sudah tentu tidak bisa Simpekun bunuh diri. Dengan suara yang dibuat-buat, selembut-lembut mungkin, Xiao Kongcu lalu berkata perlahan sekali, seseorang yang mau hidup tidak mudah, mau mati juga tidak gampang-gampang. Barangkali kau baru dapat membuktikan kenyataan-kenyataan ini sekarang, bukan geraham Simpekun tertekan keras, sudah tentu jadi tidak bisa bicara lagi. Maka ia hanya mengangguk perlahan. Xiao Kongcu berkata lagi, mau kau jawab pertanyaanku Simpekun mengangguk lagi. Dalam dunia tidak ada lagi yang lebih susah daripada seseorang yang tertekan hati, tertekan jiwa dan batinnya. Simpekun kini mengalami hal seperti itu. Xiao Kongcu tertawa, dia berhasil menekan sinyonya cantik jelita. Lebih dahulu dilepaskannya pegangan tangannya, baru berkata, kau adalah seorang pintar, tentu kau tahu bagaimana harus menghadapi orang. Aku kira tidak bermaksud membunuh diri lagi bukan Simpekun menganggukkan kepala. Betul, ia berkata. Biarlah aku mendapat kebebasan berbicara lagi, Xiao Kongcu berkata sambil tersenyum, hutang budi harus dibalas dengan budi. Ini adalah salah satu bunyi pepatah kuno. Dapatkah kau memahaminya? Seperti kau tahu Liu Englem itu sudah sangat cinta kepadamu. Itu adalah budi. Jadi, seharusnya kau juga harus membalas dengan budi lagi, bukan betul, hati Simpekun sudah menjadi beku, dia menjawab sekenanya. Kau mau membalas budi orang itu desak lagi Xiao Kongcu. Pandangan mati Simpekun tertuju ke arah tempat yang jauh sekali, dengan suara datar menjawab, aku wajib membalas budinya, Xiao Kongcu berkata, seorang wanita yang hendak membalas budi seorang pria, hanya ada satu care yang paling mudah. Kau seorang wanita, tentunya memahami care-care, terbaik apa yang kau maksudkan itu, pikiran Simpekun menjadi kalut sendiri, apapun seperti tidak ada di tempat itu, seolah-olah dia telah menjadi sebuah patung hidup, yang tidak mempunyai hak bicara dan tidak mempunyai hak bertindak sendiri. Segala sesuatu harus mengikuti kemauan pembuatnya. Apalah yang diucapkan oleh Xiao Kongcu boleh tidak dianggap sama sekali. Dia mendengar, tapi seolah-olah tidak mendengarnya. Sementara itu sudah berkata lagi, Li Wu Englem hendak kawin denganmu. Maukah kau membalas budi ini? Maukah kau menjadi istrinya sejenak Simpekun tertegun, akhirnya menjawab dengan gugup, Aku, aku tanda seru kau tidak mau berdiri di depan orang tanpa pakaian, bukan? Apalagi di tengah malam seperti ini. Hendaknya kau dapat memahami maksud kata-kataku ini, berkata Xiao Kongcu pula. Tapi Simpekun malah bungkam. Angin bertiup begini kencangnya, bisa masuk angin kau nanti, tanpa menghiraukan reaksi Simpekun yang sudah berhasil dikuasai oleh Xiao Kongcu, dia berpaling kepada Li Wu Englem, dan berkata padanya, kau tentunya sangat cinta kepadanya. Maukah kau memperistri dia Li Wu Englem seolah-olah sudah dijanjikan patung hidup, dia juga seperti tidak mempunyai hak bicara lagi, segala sesuatu sudah diserahkan Xiao Kongcu untuk diaturnya, mendengar pertanyaan ini, dia menjadi semakin gugup, sebetulnya, aku, Li Wu Englem merasa sulit untuk memberikan jawaban. Apa yang harus dijawabnya? Sambil tertawa Xiao Kongcu berkata, Mau, mau, tapi bagaimana dengan, kau takut dia tidak mau memotong Xiao Kongcu? Li Wu Englem menundukkan kepalanya semakin ke bawah. Xiao Kongcu cepat-cepat berkata lagi, Betul-betul kau seorang tolol. Dia sudah mau membalas budimu. Dengan suatu pernyataan yang halus, dia sudah mengatakan bersedia menjadi istrimu, apalagi dia sudah melakukan malam pengantin, apa yang bisa diperbuat olehnya mengawini seorang nyonya yang sangat cantik jelita, itulah sudah merupakan maksud tujuan Li Wu Englem. Tapi dalam keadaan seperti ini, atas paksaan-paksaan dan tekanan-tekanan kekerasan Xiao Kongcu, bagaimana dia harus memberikan jawaban? Xiao Capit Long datang kembali, adapun maksud serta tujuan Li Wu Englem yang berhianat kepada Xiao Kongcu adalah mendapat sedikit kesenangan dari sinyonya cantik jelita Simpekun, kini Xiao Kongcu hendak menikahkannya dengan wanita itu, tentu saja dia kesenangan sekali. Sayang perasaannya masih tertekan, sedikit banyak rasa takut itu masih ada, sepasang matanya ditetapkan kepada Simpekun, nyonya itu tetap cantik, tetap jelita, tetap menarik. Xiao Kongcu berkata lagi, inilah suatu kesempatan bagus, mau kau gunakan atau tidak? Bila kau mau, harus menganggukan kepala, dan aku akan segera menjadi wali kalian supaya kalian bisa segera melangsungkan pernikahan di tempat ini. Di tempat seperti ini Li Wu Englem semakin terkejut. Dengan dingin, Xiao Kongcu berkata, Yah, apakah kau tidak setuju? Ini suatu yang bagus. Bukan saja sebagai kamar pengantin, juga boleh dijadikan sebagai tempat kuburan. Coba aku mau tahu bagaimana kau hendak menjawab pertanyaanku berulang kali Li Wu Englem menganggukan kepala, cepat-cepat dia berkata, Aku sih senang saja, aku mau, aku mau. Biarlah segala sesuatunya ku serahkan kepada Xiao Kongcu saja, Xiao Kongcu sangat puas sekali, dia berkata dengan sangat girang, Nah, begitu baru betul. Begitu baru dapat dinamakan seorang anak baik. Aku akan segera membuat persiapan kalian. Baik-baiklah kau menjaga membelai perempuan. Dia hanya mempuhyai sebatang lidah, bila mana lidah itu digegit dan putus, sebentar lagi apa yang dapat kau mainkan? Li Wu Englem mendapat tugas untuk menjaga simpetkun. Xiao Kongcu sudah menyerahkan tugas pengawasannya kepada Li Wu Englem, dengan tenang ia lalu memetik dua tangkai dahan pohon. Dua tangkai pohon itu dibuatnya seperti berbentuk lilin, ditancapkannya di tanah dan berkata kepada Li Wu Englem dan simpetkun. Inilah lilin pengantin kalian, ditunjukkannya lagi kereta yang sudah pecah-pecah itu, dan berkata, Itulah kamar pengantin kalian. Nanti kalau kalian berdua sudah memasuki malam pertama, jangan khawatir, aku akan menjaga kalian di tempat ini. Ku harap saja, setelah menjadi suami istri yang sah, kalian tidak akan melupakan aku yang sekarang menjadi makcomblang kalian, Li Wu Englem memandang ke arah kereta yang sudah rusak itu, lalu menoleh ke arah simpetkun. Kini mengertilah dia sudah, bahwa karena tergila-gila oleh paras cantik dia akhirnya harus menderita begini. Suatu perjodohan yang dipaksakan. Tiba-tiba saja dia bertekuk lutut di hadapan si Xiao Kong Chu, dengan separuh meratap berkata, Xiao Kong Chu, aku mohon pengampunanmu, tapi si Xiao Kong Chu dengan cepat berkata, kau sudah berhianat kepadaku. Aku tak menarik panjang urusan ini, sudah terlalu baik, bukan? Buat kau malah sudah kucarikan seorang perempuan yang cantik, yang akan kujodohkan kepadamu. Apakah kau masih kurang puas juga? Apalagi yang kau mau jadi, sukakah Kong Chu mengampuniku kalau aku tak suka mengampuni kau, sebab tanggolok tentunya sudah masuk ke dalam tubuhmu sejak tadi, kau mengerti rasa girangnya Liu Englem tidak alang kepalang, ia menarik nafas lega, lalu berulang kali mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.